Intro Halo sahabat inspirasi news Ada berita hangat hari ini yakni kepala PPIP sebut agama jadi musuh terbesar Pancasila Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat seperti terjemin dari dukungan dua ormas Islam terbesar yakni NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila seperti Islam hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif kata kepala PPIP Prof. Yudian Wahyudi kepada wartawan Rabu 12 Februari 2020 belakangan juga ada kelompok yang meredukasi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila mereka antara lain membuat ikitimah ulama untuk menentukan calon wakil presiden ketika menufrenya kemudian tak seperti yang diharapkan bahkan jenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas ini yang berbahaya jadi kalau kita jujur musuh terbesar Pancasila itu ya agama bukan kesukuhan Bapak Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Julijaga Yogyakarta itu konsep Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia Yudian melanjutkan merupakan anugerah terbesar dari Tuhan dari sisi sumber dan tujuan Pancasila itu religius karena kelima sila yang tergandung di dalamnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci ke enam agama yang diakui secara konstitusional di republik ini tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas bukan sekularisme artinya soal bagaimana aturan mainnya kita sendiri yang harus menentukannya kata Yudian ia pribadi mengaku menerima amanah sebagai kepala PBIB menggantikan Yudi Latif yang menguturkan diri pada Juni 2018 sebagai bentuk jihad dalam upaya mempertahankan NKRI Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax